Itu lebih survive. Komunitas pengusaha tangan di atas atau TDA melakukan mentoring kepada para pelaku UMKM, hal itu untuk menaikkan level para pelaku usaha tersebut. Mentoring tersebut dilakukan di Saung Nde, Kota Serang pada Selasa 9 Juli 2024. Ketua TDA Serang Raya, Dian Pamela, mengatakan, visi-visi TDA yaitu menaikkan level para pengusaha, adapun mentoring ini dilakukan baik dari mentor yang berasal dari TDA Banten maupun luar Banten, mengingat TDA sudah ada di 106 daerah di Indonesia, dan mentoring berlangsung 3-4 bulan. Kita yang seperti itu karena memang senior-seniornya TDA, termasuk saya yang pernah ikut mentoring kayak gini, jadi kayak baris budi gitu lah ya, saya pernah di mentoring sama senior saya, saya nularin ilmu-nya juga harus begitu. Memang menularkan ilmu ketika kita sudah mendapat hasil dari mentoring yang kita dapat sebelumnya. Jadi kita menurutkan ke teman-teman yang memang usahanya juga mau bertumbuh. Ketua TDA wilayah Banten Agus Sukito mengatakan, mentoring ini merupakan salah satu metode pembelajaran di TDA untuk meningkatkan level anggotanya atau pelaku UMKM pemula yang mau belajar. Agus mengungkapkan pengusaha merupakan tulang punggung perekonomian, meski banyak juga pengusaha yang karyawannya tidak banyak, namun itu membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran. Materinya lebih cocok tentang marketing, sales, atau mungkin bagaimana beberapa satu buah produk yang bagus. Ketika sudah mulai bertumbuh lagi, materinya bisa menyesuaikan tentang keuangan bisnis, terus bisa juga tentang bagaimana HR, bagaimana mengelola SDM dengan lebih baik, atau bagaimana polanya untuk cabang. Diketahui anggota TDA sendiri si Indonesia mencapai 40 ribu lebih, sementara di Banten sekitar 2 ribuan. Andra Harmawan, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Bimbi, I! Bama! Aaaaaaah!